Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore basaudara semua Jumpa lagi pada acara Bincang Santai PTA Ambon Saya Ani Tuahuns dan narasumber kita kali ini Bapak Dr. Andes Haji Anurjiat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon Bagaimana kabar Pak sehat? Alhamdulillah sehat Kami ini semua dalam kondisi sehat Karena kita disini selalu menerapkan Prokes, protokol kesehatan Alhamdulillah Topik kita kali ini Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Kira-kira begitu ya Pak judulnya ya Oke Pertanyaan saya Pak Menurut Undang-Undang Perkawinan Berapa Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Dispensasi Pada Peraturan Undang-Undang Perkawinan Pak Oke baik Mbak Nih Ini masalah Dispensasi ya Proses pernikahan diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Disitu di dalamnya memuat termasuk Dispensasi Kawin Atau istilahnya Pernikahan dini ya Biasakan orang itu ada bahasa Istilah ya Pernikahan dini Tapi di dalam Undang-Undang tidak seperti itu Di Undang-Undang itu bahasanya Pernikahan di bawah umur Atau Dispensasi Kawin Itu Tahun 1907 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Batas Usia itu Ditetapkan 16 tahun untuk perempuan Dan 19 tahun untuk laki-laki Namun Berjalan dengan Berjalan dengan Seiring dengan berjalannya waktu Ada perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dimana batas usia dinaikkan Perempuan menjadi 19 tahun Juga laki-laki Artinya sama antara perempuan Dan laki-laki Usia Masing-masing 19 tahun Kira-kira dengan adanya Perubahan Undang-Undang Pak Bagaimana Pengadilan Agama Menyikapi hal ini Pak Oke Makasih Mbak Ani Dengan perubahan ini Jangankan Sebelum perubahan sebenarnya Itu di pengadilan agama Pengalaman Di pengadilan agama itu Kita mengalami banyak Perkara mengenai Masalah disipen itu Karena Artinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Itu kan masih Umur 16 tahun untuk perempuan 19 tahun untuk laki-laki Itu pun kita Banyak perkara-perkara Yang mengenai Masalah disipen ini Apalagi setelah Setelah adanya perubahan ini Karena masyarakat Belum terlalu Mengetahui tentang Aturan ini Dengan adanya perubahan Dari 19 Dari 16 tahun Ke 19 tahun Begitu Dengan perubahan itulah Sehingga Pengadilan Banyak menengani Perkara-perkara disipen itu Utamanya kita orang-orang Di daerah ya Di PPA Di daerah itu Namun Untuk menyikapi hal tersebut Telah dikeluarkan Permah Nomor 5 Untuk mengatur Tentang Proses Persidangan Disipensasi kawin itu Disitu Ditekankan Bahwa Usia Usia anak Yang dibawah 19 tahun Itu Ada lembaganya Di dalam kita Untuk memproses Disipensasi kawin Dengan Cetatan Bahwa orang tua Kedua belah pihak Mengajukan Kepengadilan Dan Mendengarkan Keterangan Dari pihak-pihak Anak ini yang Diambil keterangannya Dengan alasan-alasan Yang mendasar Memang artinya Dengan alasan Yang mendesak Seperti itu Ya kebanyakan Kita harus Kita harus Dikelola Dalam persidangan Yang dengan alasan-alasan Itu harus Dengan bukti-bukti Kalau dengan Alasan Hamil itu Kita harus Ada keterangan dokter Untuk mendukung itu Begitu Jadi tidak semua itu Bahwa alasan-alasannya Itu bisa kita terima Begitu saja Dengan alasan itu Kita bisa Meloskan Menarik ini Pak Menarik ya Satu kali pertanyaan lagi Pak Satu lagi Pak Bagaimana Apabila Calon pengantin ini Belum cukup 19 tahun ya Pak Ya Tetapi dia bersikuku Untuk Menikah Kira-kira Bagaimana ini Pak Ya itulah tadi Saya sampaikan bahwa Kalau memang Sudah Apalagi Pengalaman kita Di Daerah kan Dia pergaulan Di sana Ya begitulah Akhirnya Dia Orang tua Kedua belah pihak Harus bermohon Ke pengadilan Bermohon Ke pengadilan Dengan alasan-alasan Yang mendasar Dan alasan mendesak Seperti itu Sekaligus Bukti-bukti Yang ada Dan Menghadirkan Ini Si calon ini Dihadirkan Ini calon Untuk Dengar keterangannya Karena Pengalaman Kadang juga ini Dari faktoran tua Anaknya Itu kan Masih ini Pengalaman saya juga Tentang persoalan ini Kadang kita yang memberikan Dispensasi Bahkan Kita lagi yang menjidangkan Untuk perceraiannya Itulah yang Kita harus Antisipasi Seperti itu Dengan adanya Dengan adanya Perman Perman Nomor 5 itu Kita bisa Mengantisipasi Cukup menarik ini Pak Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bapak Bisa dipahami Sama orang tua Dan anak-anak Semuanya Pak Terima kasih Pak Sudah hadir Di sini Semoga Bapak Sehat selalu Atas waktunya Untuk memberikan Wawancara Kefahami Walaupun Seadanya Oke Demikian Mbak Saudara Samua Kita tutup Acara Bincang Santai PT. Aambon ini Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Selamat sore Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum